Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bertemu kembali masih dalam kajian tahsin Dengan pembahasan yang terus berlanjut Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar bersama Tentang satu kaidah hukum-hukum nun sukun dan tanwin Dan saat ini kita akan bersama-sama kampli Melanjutkan satu pembahasan tentang suara atau bunyi Nah dimana kaidahnya adalah kita perlu memastikan Suara Apa maksudnya dari kita memerlukan kepastian suara ini Pertama prinsipnya adalah kita perlu memahami Bahwa dalam konteks kaidah tajwid ada beberapa Huruf yang berbunyi pokal Nah kalau dalam istilah bahasa Indonesia Bunyi pokal Ini kan ada hurufnya A, I, U, E, O Nah begitu pun dalam istilah tajwid atau bahasa Arab Itu ada huruf-huruf pokal Sehingga berbunyi seperti A, seperti I, U Meskipun untuk E dan O sebetulnya tidak ada Namun dengan ketentuan-ketentuan khusus Itu ternyata E dan O juga ada Nah kita perlu memastikan suara bunyi pokal tersebut Apakah itu berbunyi A Atau berbunyi I Atau berbunyi U Nah ini berkaitan dengan harokat yang menempel di huruf-huruf bahasa Arab huruf-huruf hijaiyah Dimana bunyi A ini adalah huruf yang berharokat pathah Bunyi I huruf yang berharokat kasroh Dan bunyi U huruf yang berharokat doma Ada pun kelanjutan dari pathah kasroh doma ini Ada yang pathatain, kasrotain, domatain Bedanya adalah ditambahi dengan nunsukun Nah kita perlu memastikan bunyi pokal ini apakah ke A, ke I, atau ke U Nah kita kesampingkan pokal E dan O Karena sebenarnya pada prinsip dasarnya Di dalam kaidah Najud itu tidak ada E dan O Ya kecuali nanti ada ketentuan-ketentuan khusus Nah jadi bagaimana ketika kita menemukan huruf-huruf yang ternyata Mengarahkan kepada bunyi-bunyi yang tidak biasa Maka pastikan apakah ke A, ke I, atau ke U bunyinya Kita ambil contoh untuk memudahkannya Ketika kita mendapatkan, menemukan contoh bacaan Walau Misalkan Walau Anna Walau Anna Nah maka pastikan Walau berarti ke U Walau Atau Ghoiri Berarti pastikan itu bunyi ke I Ghoiri 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 Ghoina Atau Contoh lain juga ada dalam Lapan Tawasau Nah jadi Jangan sampai kita membunyikan bunyi-bunyi ini Lepas dari konteks A atau I atau U Contoh Walau Anna Banyak kita sering mendengarkan Jatuhnya bukan ke U tapi ke O Padahal tidak Lahaula Tapi Lahaula Itu pastikan suara Lahaula Salah Lahaula Itu yang benar Ghoiril Sering kita mendengarkan orang-orang yang Salah Memastikan vokalnya Malah ke E jatuhnya Ghoiril Ghoiril Lihila Fikuroisin Fikuroisin Fikuroi 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 Banyak ya Watawasau Bilhakte Watawasau Itu yang benar bukan Watawasau Nah itu kan keliru Jadi kita perlu memastikan Vokal disini yang kita baca Arahannya kemana Apakah ke A Ke I Atau ke U Jadi tidak ada konteks Ke E atau ke O Kecuali ada ketentuan-ketentuan Yang nanti kita akan bahas bersama-sama Nah itu bunyi Fokal Prinsip yang pertama Kita perlu memastikan Suara Jadi Contoh-contohnya Sudah kita dapat pahami Ketika kita menemukan Contoh-contoh Yang kalau dalam konsep Mad ini disebut Madlin Walau Jadi tetap Walau Jadi jangan walau Ghoi Jangan ghoi Ghoi Watawasau Watawasau Jangan watawasau Nah itu Yang benar Jadi kita perlu Memastikan suara ini Ini prinsip yang pertama Yang perlu kita perhatikan Jangan sampai kita Salah dalam Membunyikan suara tersebut Nah Prinsip yang kedua Adalah Ada sebetulnya Bunyi huruf Yang pokalnya itu Bunyinya O Walaupun tadi pada dasarnya Prinsip dasarnya adalah A, I, U Ada yang ternyata Berbunyi O Berbunyi O Kenapa Huruf-huruf tersebut Berbunyi O Ya karena memang pada dasarnya Karakter hurufnya memang Huruf-huruf yang berkarakter O Nah maka Kita perlu Memberikan Cara Untuk membunyikan huruf-huruf Yang karakter O tersebut Yaitu dengan Menebalkan Suara O Menebalkan Bunyi atau suara O Nah di huruf mana saja Di antaranya adalah huruf-huruf Yang berkarakter O itu Kho Ro So Lo To Lo Gho Ko Nah ini adalah Huruf-huruf yang memang Karakternya itu Kalau diberi harokat Pathah Maka Tidak A Karena Sesuai dengan karakter hurufnya Jadi O Kho Ro So Lo To Lo Gho Ko Nah maka cara Untuk Memastikan suara Di bunyi Atau suara O ini Adalah kita perlu Menebalkan suara Menebalkan bunyi Kho Ro So Lo To Lo Gho Ko Agak Tebal ya Bunyi O Nah itu Prinsip Yang Tebalkan suara O Atau dalam Konteks Lam Lapad Jalalah Lam Jalalah Yaitu Lamnya Lapad Allah Ini pun Ada ketentuannya Jadi jangan terbalik Memposisikan bunyi O Di Lamnya Lapad Jalalah Bagaimana Lapad Allah Dibaca Tarkim Bunyi tebal O Bagaimana Lapad Allah Dibaca Tarkik Bunyinya Biasa La Nah itu ada Ketentuannya Dimana Untuk Lapad Allah Lapad Jalalah Berbunyi O Lamnya Manakala kita Menemukan Lapad Allah Ini Didahului oleh Huruf Di belakangnya Dengan huruf tersebut Berharokat Pertama Pathah Atau Kalau tidak Berharokat Dommah Sebelum Lapad Allah Harokatnya Huruf tersebut Mau di huruf Lamnya Yang pertama ini Allahu Lam yang pertama Atau mau di huruf Sebelum Lapad Allah Ada huruf Apa saja Yang huruf tersebut Ternyata berharokat Pathah Atau Dommah Maka Kita perlu Menebalkan Suara Lamnya Lapad Allah Jadi Allahu Bagaimana Kalau menemukan Lapad Allah Yang Ternyata Sebelum Lapad Allah Tersebut Harokatnya Kasroh Nah maka Ini tidak perlu Ditebalkan Lillahi Lillahi Bismillahi Bismillahi Jadi kan Tetap La Jadi tidak tebal Nah sementara Untuk Yang bunyinya O adalah Bila mana Kita menemukan Lapad Allah Didahului Sebelumnya Oleh huruf Yang berharokat Pathah Atau Dommah Maka bunyinya O Jadi jangan terbalik Bismillahi Jangan Bismillahi Lillahi Jangan Lillahi Minallahi Jangan Minallahi Ilallahi Jangan Ilallahi Nah itu barangkali Prinsip Yang Berkaitan Dengan Bunyi Atau Suara Apakah ada E Konteks E Dalam Kaidah Tajwid Itu hanya berlaku Untuk Satu ayat Di surat tertentu Dengan konteksnya Dinamakan Imalah Bismillahi Majoreh Nah itu ada di Ayat itu saja Bismillahi Majoreh Ini menurut Riwayat Hapes Sekian mungkin Yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan ini Semoga Bermanfaat Dan menjadi Birkah bagi semuanya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh